Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Kita sekarang ada di ambang yang benar-benar belum tahu apakah itu akan naik atau turun Kenapa? Tergantung dari generasi kita ini Maksudnya apa? Banyak di Indonesia yang kaya, kita kaya akan apapun itu Tapi kalau misalnya dari kita sendiri tidak mengapresiasinya, ujung-ujungnya akan hilang Maksudnya apa? Dengan mengangkat tema revitalisasi, aku mencoba menunjukkan kepada teman-teman Bahwa jamu yang selalu mempunyai kesan yang agak kuno, lusuh, segalanya Bisa dikemas ulang menjadi sesuatu yang elegan, menarik, milenial, kekinian dengan teknik dan alat kopi Kenapa tidak hal-hal yang lainnya? Maksudnya apa? Kalau kita lihat bukan hanya dari jamu saja, industri-industri lainnya seperti musik Alat musik tradisional kita sudah tidak ada yang lain Nanti ketertarikan luar terhadap alat musik tradisional apakah ada? Ada, pasti Justru mereka melihat ini sebagai orang-orang Indonesia, barang-barang Indonesia itu ada kesan otentiknya, eksotismenya gitu ya Itu dia, lama-kelamaan kalau tidak ada yang main ya akan hilang by the time Orang luar mau bilang, oh itu yang namanya rebab kayak gimana sih? Sudah tidak ada yang main, sudah hilang semuanya, habis Tadi aku sebutkan 1056 suku, setiap suku bukan cuma batik Setiap suku punya motif masing-masing, punya uloh, songket dan macam-macam kain-kain Kalau tidak dilanjutkan, tidak direvitasi, orang luar mau lihat pun juga by the time they started to get interested, habis Jamu, tadi sebutkan 15.000 resep, sekarang yang populer cuma beras kencur kuning asam, kasih 10 tahun, kasih 20 tahun Yang membuatnya mungkin sudah pensiun, hilang, sayang Jadi kecintaan dari dalam diri kita yang harus ditumbuhkan Mbak Yuli melihatnya gimana? Sejauh ini dari, mungkin dari sisi penjualan Apakah terus meningkat atau justru stagnankah? Gimana tuh Mbak Yuli? Kalau saat ini sih, ya masih begitu aja sih, masih belum Dari dulu ke sekarang gimana nih? Mbak Yuli kan udah cukup lama dari tahun berapa tuh? Mulai bisnesin 2015 2015, nah dari 2015 itu mau mulai bisnes sampai sekarang gimana penjualannya? Oke sih, meningkat Agak meningkat lah Agak meningkat, tapi kalau untuk sampai Cukup stabil, kalau mau sampai booming Belum Enggak Kiat-kiat apa lagi sih yang bisa kita lakukan biar anak-anak Indonesia, terutama yang muda-muda ya Karena kan sekarang kita udah jarang lihat bawa jamu depan rumah gitu ya Biar mereka lebih tertarik dan terbuka matanya untuk icip-icip jamu gitu Apa yang mungkin Pak Joni bisa idekan gitu ke depannya? Kembali lagi Tidak lari dari meningkatkan kebanggaan sih Maksudnya mengemas kembali, meningkatkan kebanggaan Kalau misalnya kita lihat Ada badan survei menyatakan, mereka mengsurvei anak-anak muda Mereka ke depan maunya jadi apa saja Nomor satu YouTuber, nomor dua Instagramer, nomor tiga Barista Oh, interesting, Barista itu nomor tiga ya? Iya Barista, kalau kita lihat Barista kan bahasa Inggris, bahasa Indonesia apa? Saya kurang tahu, Barista juga Apa bahasa Indonesia-nya coba? Tukang kopi Tukang kopi, saya juga mikir itu tukang kopi, cuma kurang keren kedengarannya Itu dia, apa yang memilihkan tukang kopi dengan Barista? Iya Standarisasi Untuk menjadi seorang Barista ada standar-standar tertentu yang perlu di Certification gitu ya Certification-nya tercapai Bagaimana cara menuang air, temperatur yang dipakai, bagaimana mengoperasional segalanya Ada kebanggaan tersendiri lewat standarisasi tersebut Mungkin dijamung pun perlu Mungkin Atau enggak, mungkin Makanya Dari kami mencoba untuk meningkatkan derajat tukang jamung Mengemasnya dengan acaraki Dan memang sih kita masih belum Tapi kedepannya mimpi kita adalah Apapun yang industri kopi bisa lakukan, kita bisa lakukan Langsungnya mereka pakai mesin espresso, kita sudah jajal Jadi kalau misalnya mau bikin seperti beras kencur janji jiwa atau kunyit asam kenangan, bisa Janji jiwa dan kunyit asam kenangan Oke, jadi sebenarnya dari sisi Pak Joni maupun Mbak Yuli sudah mengeluarkan produk-produk ini Dengan kemasan yang praktis, yang kekinian, kafe yang oke banget Jadi tinggal kecintaan dari masyarakat Indonesia untuk mencoba dan lebih terbuka gitu ya Terhadap kasiat-kasiat jamu Pak Joni, pesan-pesan terakhir untuk para pemirsa di luar sana yang mungkin Agak menutup sebelah mata terhadap minuman jamu Prinsipnya, balik lagi ke nama jamu sendiri Doa kesehatan Kembalikanlah doa ke dalam jamu tersebut Maksudnya apa? Kesehatan bukanlah sesuatu yang kita bisa serahkan ke yang lainnya Tapi merupakan tanggung jawab diri sendiri Jadi artinya apa? Jamu bukanlah suatu solusi instan Tapi merupakan suatu perubahan gaya hidup dan sikap Seperti tadi Mbak Yuli cerita Bukanlah sesuatu yang langsung minum Tapi juga pelanggan-pelanggan juga merasakannya kan gak langsung Eh enak ya, seger ya, langsung bisa lari Enggak Setelah beberapa saat, mungkin komentar Dan inilah yang terkadang susah Tapi ya mau gak mau harus kita perjuangkan Jadi intinya tagline-nya ya pemirsa Make jamu your lifestyle gitu ya Gak cukup cuma minum sekali-sekali tapi harus tiap hari Bisa minum kopi tiap hari, bisa minum jamu juga Kenapa tidak? Sudah saatnya maksudnya Vietnam kopi, Thai tea, bubble tea, Taiwan Kapan jamu Indonesia keluar? Kapan kita menjamu dunia? Waduh, kapan kita menjamu dunia? Jangan mati terus Oke banget Oke, baiklah terima kasih Pak Joni dan juga Mbak Yuli sudah hadir di Creative Money Semoga sukses terus dengan usaha jamunya hingga bisa menjamu dunia Dan pemirsa sekian dulu obrahan kita hari ini Terima kasih atas perhatian Anda Dan sampai jumpa di Creative Money Pekan Depan Pekan Depan Terima kasih telah menjamu Terima kasih.